Kalau kamu ngancem-ngancem orang bakalan mati Sul Khotimah Ya kamu nilainya gak lebih dari teroris nasab Itu gak nampak sebagai keturunan Nabi itu Lebih nampak sebagai keturunan ayam bangkok itu Orang ngamuk, ngamuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian Dimanapun ada berada Akhirnya Dr. Sugeng Sukiharto Ikut menanggapi, merespon Terhadap statement yang telah dikeluarkan oleh Habib Jamal Pak Agil Responnya cukup pedas Ya kalau boleh saya berpendapat Ini berbeda dengan narasi Kiai Imad Juga narasi Gus Jazuli Dan mungkin yang lainnya Ada sebuah kritikan pedas Yang telah dikeluarkan, disampaikan oleh Siapa? Dr. Sugeng Sukiharto ini Ya salah satunya Menyampaikan Allah menunjuk wali itu Tidak ada urusannya sama nasab Dan ini disampaikan dengan Narasi yang telah beliau miliki Artinya tegas Dan ada ungkapan-ungkapan lainnya Yang menurut saya ini sangat penting Menarik Dan Sangat perlu pula untuk disimak oleh Orang yang direspon oleh beliau Biar dicerna Bahwa argumentasinya ya Ya bermasalah gitu Tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu Untuk menanggapi sebuah tesis ilmiah Jadi itu ya Biar tidak panjang lebar Biar tidak ada kesalahpahaman ya Kita simak dari statement beliau Dr. Sugeng Sukiharto ini Ya kita intro terlebih dahulu Kita intro terlebih dahulu Setelah itu kita ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kita ketemu lagi ya Untuk yang nunggu video saya Tentang Videonya apakah balau itu keturunan Nabi Ibrahim Saya mohon maaf Ya karena Untuk baca Kemudian menyederhanakan dalam sebuah video itu Mungkin itu kelemahan saya Kalau teman-teman yang guru biologi SMP Eh guru ilmu alam SMP itu Mungkin lebih bagus sebenarnya ngerangkan Tapi ya sampai hari ini belum ada yang muncul Itu ya bagaimana lagi Dan ini saya ingin Nanggapi sedikit tentang Mas Jamal Bagil itu Mengkhawatirkan yang memutuskan Nasab Balawi Saya ulangi pernyataan saya waktu di Kondok Belarat kemarin ya Kita itu bukan memutuskan Nasab Balawi Tapi Menempatkan di jalur semestinya Allah itu punya hukum Selain hukum tertulis Quran dan hadis Itu ada hukum tersirat Ilmu alam Planet mengitari matahari Dengan kecepatan tertentu Cahaya berjalan dengan kecepatan tertentu Itu sudah digariskan oleh Allah gitu ya Di Al-Quran pun sudah diceritakan Ada gaya gravitasi Tapi kan matematikanya enggak ada Formula G MME per R kuadrat itu Enggak ada di Al-Quran Itu tugas kita mencarinya Karena itu Al-Quran itu perdoman Petunjuk Detilnya kita harus cari Demikian juga dalam Nasab Balawi ini Saya sudah bilang berkali-kali Bahwa tujuannya adalah Melindungi Kehormatan Saidah Fatimah Dan atau menantu-menantu Perempuannya Karena Dari kumpulan data yang ada Banyak sekali Klan-klan ini mengklaim Keturunan Saidina Ali Tapi haplogrupnya beda-beda Klan-klan yang mencatat Jalur perempuan Saya keluarkan dari Apa ya Dari tujuan menista ini Karena mereka Ya mencatat juga jalur perempuan Kalau dari Dari Satu klan itu Mencatat Jalur perempuan Jalur laki-laki Wajar lah Keturunnya beda-beda Tapi yang bermasalah itu kan Yang hanya mengakui Jalur laki-laki Dan memutus Nasab perempuan Seperti Bahlawi ini Nah disini Jamal Bagel itu Melakukan teror Nasab Sesuatu yang Tidak ada Dalam rukun iman Dalam Islam Itu dia paksakan Kepada sesama muslim Untuk percaya Argumennya Tentu saja Dari sekian Bahlawi itu Entah berapa ribu Sebagai wali-wali Allah Allah menunjuk Wali itu Tidak ada urusannya Sama nasab Itu hak prerogatif Allah itu Mau bernasab Sama siapapun Kalau Allah Menghendaki Orang itu Ditunjuk Jadi wali Jadilah wali Dan kedua Bahlawi ini Tidak bisa menjelaskan Definisi wali itu Apa sih Yang bisa kita terima Kalau wali Ya Manfaat Menurut saya Yang manfaatnya Untuk peradaban Bangsa Indonesia Itu positif Saya bersaksi bahwa Profesor B.J. Habib Itu jadi wali Profesor B.J. Habib Itu Membuat anak-anak Indonesia Radin belajar Dari karyanya sendiri Berapa banyak Yang beliau Selamatkan nyawanya Dengan menaikkan Keamanan penerbangan Disertasinya itu Tentang propagasi Keretakan Aluminium Kesawat Jadi makin ringan Makin aman Harganya Juga makin murah Orang yang dulu Nggak mampu naik kesawat Jadi mampu naik kesawat B.J. Habib Itu jadi wali Karena ilmunya Jelas karena ilmunya Anak-anak Indonesia Juga jadi Bersemangat Saya dulu Idolanya Profesor B.J. Habib Dan banyak Anak-anak Indonesia Yang mengidolakan Profesor B.J. Habib Itu akhirnya Memilih jadi ilmuwan Seperti saya lah Demikian juga Gustur saya katakan wali Kenapa Mewariskan kesetaraan Nah kalau saya meragukan Pakai Mukodam Pakai Mukodam Itu kontribusinya Untuk peradaban Indonesia Itu apa Dia ceritakan Terbang ke sana Kemari Orang dia menghitung Trash Drag Atau downforce Sejak nggak bisa Wali dari mana Seperti itu Untuk kamu Jamal Bagil ya Kalau kamu sudah Di stempel Alim Kalau ulama Kalau orang berbenda Pendapat ya Ilmu lawan ilmu Seperti Kiai Imad Dengan Mas Rumal itu bagus Ilmu kitab Penguasaan kitab Ya lawan ilmu Penguasaan kitab Kalau yang direken Genetikanya Ya genetikanya Kamu lawan Ada matematikanya Ya harus pakai matematika Kalau kamu ngancem-ngancem Orang bakalan mati Sul Koti Mah Ya kamu nilainya Nggak lebih dari teroris nasab Itu Nggak nampak Sebagai keturunan Nabi Lebih nampak Sebagai keturunan Ayam Bangkok Orang ngamuk Ngamuan Indonesia ini Negara demokrasi Menganut meritokrasi Kalau orang berbeda Pendapat berbasis ilmu Ya lawanlah dengan ilmu Kalau ilmu Apa lawanmu Berbicara pakai genetika Ya pakai genetika Ilmu lawannya Ilmu lawan Bicaramu itu pakai kalkulus Ya lawan pakai kalkulus Lawan debatmu itu pakai Apa fisika Ya lawan pakai fisika Kalau terpaksa belajar Belajar Orang lahir bodoh itu wajar Tapi masih bodoh itu Ya pilihan dia sendiri berarti Dari mulutmu itu Udah nggak nampak Kamu itu keturunan Nabi Jadinya Nabi nggak ngancam-ngancam Kayak gitu kok Mana ada Orang meragukan Nasabnya Nabi Ke Nabi Ismail Terus dihancam Bakalan mati Mati Sul Koti Mah Saya nggak pernah Dengeri wayat Kayak gitu Kamu malah Ngancam-ngancam Nasabnya aja nggak jelas Hablo grup G itu Nyambung ke Bani Apa terkait ke Keturunan Bani Ibrahim saja Nggak Kan Durnal-durnalnya Bani Harun itu banyak Udah-udah masuk Yang bisa dilacak Cuma ya itulah Udah saya tuliskan Buat yang lain Kalau ngikutin ulama Ikutilah ulama Ketika berbeda pendapat Ilmu lawan ilmu Bukan dilawan teror Kalau ilmu dilawan teror Itu bukan ulama Ya teroris Kalau Jamal Bagel Itu teroris nasab Ketika nasabnya Diragukan orang Alih-alih mempertahankannya Secara ilmiah Dia meneror Yang meragukan Dengan mengancam Matinya bakalan Cuma Dia sendiri nggak bisa Jamin hidupnya Matinya sendiri Pasti Cuma Dulu yang paling sering Ngingetin masalah ini Mbah Mun Ancaman Atau kutukan Itu sebelum Kesasaran terbang ke langit Begitu Kemudian menuju ke orangnya Begitu Kalau nggak sampai kesasaran Ya balik sendiri Kenapa dalam masalah nasab ini Kan baru akhir-akhir ini Datanya itu ya memang Baru akhir-akhir ini ngumpul Secara statistik Data itu mendekati kepastian Kalau samplingnya udah 100 Balawi yang Tes DNA 100 baru tahun Berapa Baru tahun 2022 Sebelum itu Saya diem aja 2019 Itu saya tahu Tapi sampelnya kan masih Saya ingat saya 19 Itu nggak bisa ditarik Kesimpulan Baru tahun 2022 Itu 99 Sekarang udah Sekitar 185 Eh Lalu 205 Dan masih terus bertambah Jadi ini aneh nih Bahlawi luar negeri pun Nggak 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 Ngeri Kenapa Apa pendapatnya Bahlawi yang Ungsi kesini Mereka yang di luar negeri Cari kerabatnya Bebas-bebas aja Ya paling mudah itu Tes DNA itu Nggak dicari Kecocokannya Nantian ketemu Kalau Nasa Bangka pendek Ya pakai Autosomal Jarak panjangnya Pakai DNA Non-rekombinan Dan gitu aja Seperti Jamal Bagil Ini ya Memang bikin bangsa Ini bodoh Ketika orang Berbeda pendapat Dengan ilmu Dilawan pakai teror Ini anmodusnya Bahlawi dari dulu Seperti ini Kalau pemilu Jualan Sahafat Ancaman Sahafat Ya tahun ini aja Enggak 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 Ngomong Begitu Karena Sudah habis Sekarang keluar Jam apa Teroris Tenggil Macam Jamal Bagil Itu Saya juga Enggak tahu Pendidikannya Apa Lulus Metodologi Ilmiah Dari mana Atau Lulus Belus Sahafat Ilmu Dari mana Teman-teman Yang lain Kalau Cari ulama Carilah Yang Pendidikannya Dapat Dilajak Kalau Dari kalangan Bahlawi Itu kan Ya Di Jabar Allah Hadar Itu kan Jelas Itu S2 Mana Boleh Kalau Untuk Jamal Bagil Kalau Mempertahankan Nasab Luluhur Tidak Usah Jualan Kewalian Macem-macem Jadi Misinya Itu Kamu Bikin Juga Tidak Mampuan Yang Sipet Wali Itu Apa Kalau Orang Awam Tahunya Manfaatnya Apa Seperti Gus Dur Kalau Yang Awam Anggap Wali Wajar Gus Dur Mewariskan Ketaraan Kalau Seperti Profesor Bihabibi Kami Anggap Wali Wajar Mewariskan Ilmu Itu Berhitungan Propagasi Keretakan Aluminium Sampai Kiamat Masih Dipakai Umat Manusia Kamu Menyelam Apa Mempertahankan Nasab Leluhur Pakai Teror Itu Ya Orang Merasa Bahwa Nasab Itu Nasab Yang dipertahankan Dengan Cara Jelek Itu bukan Nasab Baik Nasab Baik Itu harus Dipertahankan Dengan Cara Baik Kalau Yang Meragukan Menggunakan Ilmu Seperti Saya Pakai Ilmu Genetika Dan Saya Masih Kuliah Genetika Sampai S2 Itu Lawanlah Dengan Ilmu Genetika Kalau Dengan Ilmu Genetika Berarti Ilmu Sangkutannya Juga Harus Ikut Kikimia Biokimia Dan Lain Lain Matika Statis Kalau Lawannya Cuma Teror Satu Orang Lihat Otak Tidak Ada Isinya Tidak Mampu Berpikir Teroris Tidak Mampu Berpikir Untuk Apa Untuk Mewujudkan Cita-citanya Dia Pilih Menteror Orang Karena Beradu Argumen Dengan Yang Diteror Tidak Lain Datang Disini Tuan Dari 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 Negeri Asal Kalian Mencari Tempat Hidup Lebih Baik Kalau Untuk Dakwah Tidak Percaya Kalau Kalian Berdakwah Kalau Dilari Murim Ubaidillah Harusnya Setelat Zaman Majapah Kalian Datang Kesini Kenapa Zaman Belanda Datang Kesini Baru Sana Datangnya Pada Zaman Sri Wijaya Penyebar Penyebar Islam Sudah Datang Dari Zaman Sri Wijaya Itu Bukan Bahal Kalian Kalau Lihat Dari Dari Apa Masa Hidupnya Imam Mubadillah Paling Enggak Dua Tiga Abad Setelahnya Sudah Sampai Disini Kalau Niyad Dakwah Nyatanya Enggak Zaman Belanda Kalian Baru Datang Kesini Setelah Islam Mayoritas Disini Kemudian Modalnya Nasab Pula Jadi Kalau Berdiskusi Yang Baik Karena Kamu Sudah Diulam Makan Jangan Sekelas Muhammad Asib Kalau Mulau Lawan Ilmu Ilmu Kitab Saya Nggak Pernah Krecoki Orang Yang Berdebat Dengan Ilmu Kitab Saya Nunggu Kesimpulan Akhirnya Tapi Kalau Dengan Ilmu Genetika Karena Nasab Kalian Urusannya Dengan Biologi Ya Lawan Dengan Genetika Dunia Akademi Punya Aturannya Sendiri Patuhi Itu Angka Lawan Angka Statistik Lawan Statistik Data Lawan Data Sajikan Alternatifnya Ke Penonton Kalau Saya Pendapat Saya A Ya Kalian B Silahkan Saja Biar Teman Teman Lain Yang Juga Mengerti Ilmu Genetika Bisa Menilai Dengan Yang Mana Yang Benar Tapi Kalau Pendapat Alternatifnya Teror Seperti Itu Siapa Yang Anggap Kamu Pintar Teror Menunjukkan Orangnya Memang Gak Mampu Berpikir Untuk Mujudkan Cita-citanya Yaudah Itu Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Seperti Itu Sangat Jelas Sekali Dari Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Beliau Di Dalam Video Yang Telah Kita Dengarkan Bersama Dan Itu Merupakan Sebuah Argumentasi Yang Cukup Berkas Saya Katakan Seperti Itu Karena Ada Sebuah Kata-kata Beliau Yang Saya Kira Cukup Tajam Tapi Saya Kira Itu Merupakan Sebuah Kritikan Yang Perlu Pula Untuk Dicerna Untuk Dipahami Secara Betul-betul Artinya Karena Beliau Peduli Mengkritiki Ataupun Merespon Tentang Sebuah Kajian Ilmiah Itu Tentunya Bukan Seperti Itu Poin Yang Saya Tangkap Ketika Kajian Ilmiah Jangan Di Buruk Bukan Seperti Itu Itu Pesan Pesan Utamanya Atau Poin Utamanya Yang Perlu Kita Pahami Bersama Jadi Jangan Menakuti Dan Juga Allah Menunjuk Wali Itu Tidak Ada Urusannya Dengan Nasab Tidak Ada Urusannya Sama Nasab Jadi Anda Anak Siapapun Kalau Allah Sudah Menunjuk Anda Merupakan Orang-orang Yang Soleh Bertakwa Walaupun Anda Anak Petani Anak Apa Namanya Seorang Seorang Pengemis Atau Anak Dari Seorang Pedagang Pedagang Bakso Ataupun Pedagang Yang Lainnya Cabai Kalau Anda Bertakwa Keimanannya Mantap Ya Anda Bisa Jadi Jadi Jangan Sampai Anda Katakan Ini Banyak Walinya Seperti Ini Yang Kita Masalahkan Yang Perlu Dicernah Itu Yang Kita Masalahkan Itu Adalah Nasab Bukan Masalah Itunya Ya Kita Kita Sebagai Orang Yang Mengerti Mahami Yang Alim Kita Posisikan Wah Dia Alim Seperti Itu Tapi Kita Perlu Menyadari Di dalam Hal Ini Kita Sedang Membahas Tentang Nasab Tersambung Atau Tidak Mengenai Dari Tes DNA Hasilnya Bagaimana Kalau Ilmu Genetik Dilawan Dengan Ilmu Genetik Artinya Ditanggapi Dengan Ilmu Genetik Kalau Ilmu Kitab Mesti Ditanggapi Dengan Itu Juga Yang Setara Misalnya Ada Matematikanya Ditanggapi Dengan Ilmu Itu Harusnya Sesuai Gitu Jangan Ilmu Yang Telah Disampaikan Oleh Kiamat Adalah Ilmu Nasab Ditanggapi Dengan Suul Hotiman Ini kan Nanti Kocak Gitu Kesannya Itu Tidak Baik Tidak Bagus Ya Yang Ngasih Cermati Statement Gus Rumel Bentahan Gus Rumel Bagus Sehat Bagus Artinya Apa Mengkritiki Seperti Gus Rumel Ilmu Kitab Oleh Gus Rumel Dilawan Dengan Ilmu Kitab Kemudian Yang Lainnya Dan Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Ada Kekiliran Kesalahpahaman Dari Apa Yang Telah Saya Pahami Dari Apa Yang Telah Saya Ungkapkan Al-Fakir Atau Fisal Mohon Maaf Sebesar Besarnya Yang Saya Pahami Seperti Itu Apabila Ada Narasi Yang Tidak Sopan Dari Al-Fakir Atau Fisal Ya Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Saya Ingin Mengingatkan Kalau Ilmu Mesti Dihadapi Dengan Ilmu Ilmu Genetik Dihadapi Dengan Ilmu Genetik Ilmu Kitab Ya Mesti Kata Beliau Dihadapi Dengan Ilmu Kitab Seperti Itu Dan Ini Memang Perlu Kita Perhatikan Biar Kita Tidak Menanggapi Dengan Tanggapan Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Sulh Khotimah Atau Apalah Itu Dan Itu Saja Kita Fokus Kepada Statement Itu Saja Semoga Kita Diberikan Jalan Yang Lurus Oleh Allah dan Kita Dilindungi Oleh Allah Serta Kita Terpasuk Orang-orang Yang Mendapatkan Ritonya Amin Amin Ya Walaupun Kita Berbeda Pendapat Berbeda Pendangan Tapi Jangan lupa Kita Mesti Pula Saling Mendoakan Itu Saja Terima kasih